Halo teman-teman selamat datang di Niklas Envy sekarang adalah waktunya untuk buka box buka box kali ini berbeda tidak akan membuka box seperti itu atau itu atau itu atau itu sekarang kita akan membuka ini dia UI what the heck so what the heck ini adalah apa namanya eh petek jadi kebetulan saya bisa beli petek khusus untuk apa namanya terbasan ya teman-teman nah ini dia barangnya teman-teman ini adalah peti peraner yang diproduksi oleh mudahek produk Arab Bandung teman-teman jadi asal kalian tahu udah kayak gini adalah official merchandise nya dari ajegum motovlog ini seperti yang bisa kalian lihat di sini ini wah terlalu terang nggak bisa fokus fokus dia nah ini dia nggak mau fokus ini udah tulisannya cikung empat tujuh kum kita lanjut lagi jadi so backpack tipe runner ini itu kapasitasnya adalah 10 liter teman-teman ini kapasitasnya 10 liter 47 gom merge ajegum merge udah hack terus di sebelah sini juga ada nameteknya juga ini ada tulisannya wudahek wudahek.co so backpack tipe runner ini terbuat dari bahan cordura dan nylon yang pastinya ini anti-air teman-teman seperti yang bisa kalian lihat sendiri di sini ini ada ini ada bekas beletokan jadi sebelumnya ini sudah saya buka dan sudah saya gunakan kemarin habis saya pakai terbasan dan ini tuh terbukti banget dia itu tahan air teman-teman jadi di backpack tipe runner ini kita dapat dua slot ya dua slot kantong pertama di depan di depan ini ada satu apa namanya resleting kita lihat ini bagian depannya seperti ini nah ini bahannya ini ada cordura dan nylon dicamin anti-air teman-teman lalu yang resleting utama resleting utama segini besarnya ini kapasitasnya sanggup 10 liter teman-teman 10 liter terus kita juga dapat apa ini oh kita dapat apa namanya ini pin pinnya gth pinnya WTH sama stiker stikernya dapat dua nih teman-teman stikernya dapat dua oke lanjut lagi bahas ini so didalamnya ini seperti yang saya bilang tadi bahannya itu dari cordura sama nylon dijamin anti-air sih udah saya buktikan kalau kalian penasaran bisa kalian tonton video saya yang terbasan sebelum ini jadi kalian cek aja oh iya ini tadi kelupaannya teman-teman di depan sini ada logo WTH ini ini terbuat dari bahan karet ini juga apa namanya sablon apa sih namanya plastisol eh sablon apa namanya pokoknya seperti ini warna orange perpaduan warna orange dan hitam seperti yang kalian ketahui jika kalian apa namanya ngikutin ajegum jadi ajegum ini identik dengan warna orange dan hitam teman-teman seperti ini jadi disini walaupun apa tampaknya seperti biasa saja ya ininya seperti ini tapi ini kuat sih kuat Hai sesuai dengan apa namanya keterangannya bahwa ini tasnya kuat sampai maksimal 10 liter kemarin bawa air minum satu setengah liter terus satu box peralatan untuk vlogging mounting dan lain-lain baterai kayak gitu oh iya teman-teman jadi backpack runner ini dibanderol dengan harga 170 ribu rupiah kalian bisa cek di link di deskripsi ada di deskripsi di bawah hanya dijual di Tokopedia ya teman-teman kalau mau order langsung juga bisa ada nomor WA nya bisa di order ya kurang lebih kalau dipakai kayak gini teman-teman selamat menikmati oke sekian dulu review singkat mengenai backpack tipe runner ini teman-teman dari Wotahed overall mantul sih ini kapasitasnya 10 liter nggak terlalu kecil nggak terlalu besar dan ketahanannya bisa kalian cek sendiri di vlog saya yang waktu terabasan kemarin hingga penampakan ya teman-teman selamat menikmati oke sekian dulu aja untuk vlog hari ini bukan sih ini bukan vlog ini apa episode buka box kali ini kita buka box tadi kita nge-review sedikit buka box backpack tipe runner dari wotthehack.co jika kalian tertarik untuk membeli produk ini kalian bisa klik link di bawah ada di deskripsi ya teman-teman dan by the way maafkan suara saya ke pelan ini soalnya siang hari jadi saya curi-curi waktu juga nih di sela-sela kesibukan cek ini oke curi-curi waktu untuk bisa ngerekam ini dia nge-record dan review jujur dan perlu saya garis bawah lagi ini bukan di endorse saya asli beli sendiri ini harganya 170 ribu kenapa kok saya nge-review produk ini karena pertama ini produknya asli buatan anak dalam negeri local pride jadi saya paling bangga banget sama produk eh lokal gitu ya support our local produk mantap ya udah kalau gitu terima kasih buat semua yang udah menonton sampai jumpa di episode berikutnya dadah chao